Intro Ferdian Rizky merupakan warga mumbul sari yang menekuni profesi sebagai pengrajin ukir kayu serta sebagai pengrajin popor senapan angin. Produksi popor senapan angin yang sudah lama dikelutinya sering menerima pesanan dari luar negeri seperti Eropa dan Amerika. Karena proses pemasaran dilakukan secara online. Bahan dasar kayu yang digunakan dalam pembuatan popor senapan menggunakan kayu yang berkualitas seperti kayu jati dan sonokeling. Butuh waktu 3-7 hari untuk membuat popor senapan secara custom tergantung tingkat kesulitan desain yang dipesan. Popor senapan angin dibanderol dengan harga 100 dolar. Kemudian itu komunitas ya. Jadi komunitas saya sohkan. Kemudian untuk pasarnya sendiri sudah mencapai pasang luar. Saya bilang di daerah Eropa maupun Amerika. Jadi memang sebenarnya Pasar untuk popor ini sangat potensial baik di lokal maupun di internasional. Hanya saja kebetulan untuk saat ini untuk pelancarnya masih terbanyakan dari luar negeri saja. Pengunjung Nanang Hantono Prasetyo sangat mengapresiasi ketekunan Ferdian Rizky yang menjadi pengrajin popor senapan angin karena sudah mampu menciptakan produk berkualitas sehingga laku dijual ke manca negara. Jadi ukir dan disesuaikan dengan berbagai jenis senapan. Senapan yang memang ada airsoft gunnya. Ini biasanya ke Eropa. Exportnya ke Eropa. Luar biasa. Dan mesin yang ada mesin yang adanya memang dikhususkan untuk membuat popor senapan ini. Ini sudah sudah mendapat pesanan yang sangat besar ke Eropa maupun ke Amerika dan itu rutin. Sehingga saya katakan bahwa ini adalah hukum industri yang memang spesifik dan tidak ada yang lain di Indonesia.